Hai guys, dengan saya Ade, jadi disini sudah ada sebuah HP baru dari Realme ya. Ini baru launching kemarin dan ini adalah seri Realme yang paling ditunggu, Realme seri angka. Dan langsung saja kita unbox Realme 13 Pro 5G. Oke, jadi ini dia produknya guys, yang kalau kita lihat dari boxnya ini masih Realme banget ya. Boxnya warna kuning, disini ada logo Realme dan tertulis tipenya di bagian tengah ya, Realme 13 Pro 5G. Ini ada logo AI, kalau di bagian samping disini juga ada tipenya ya, Realme 13 Pro 5G. Sebelah sini juga dan ini ada logo Young People Choice. Jadi Realme ini adalah pilihan anak muda ya. Untuk di bagian belakangnya, disini ada beberapa selling point dari HP ini. Yang pertama disini dia menggunakan sensor Sony LYT600 OIS Camera. Untuk layarnya ini 120Hz, curve vision display dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2 5G chipset ya. Untuk baterainya ini lumayan gede nih, 5200 mAh dengan 45W fast charging ya. Ini masih baru, masih plastikan, masih segel. Dan ini yang RAM 12GB dengan internal storage 256GB yang warna ungu moned. Dan yuk langsung saja kita unbox. Disini ada kompartemen tertulis make it real. Yang untuk di dalamnya disini ada buku panduan, kartu garansi, sama ada SIM ejectornya ya. Terus disini ada case silicon yang dia ini tipenya kayak leader gitu ya. Warnanya sih ini kayak warna abu-abu gelap gitu guys, lumayan. Biasanya kan kalau HP lain tuh cuma dapet soft case transparan. Dan ini case-nya lumayan premium lah ya. Nah lanjut disini langsung disambut sama HP-nya. Nanti kita lihat, sekarang kita cek dulu kelengkapan lainnya. Disini ada kabel ya, kabelnya USB-C ini. Dan terakhir disini ada adapter charger. Yang dia ini punya output 45W superfuck. Dan yuk lanjut ke HP-nya ya. Oke, jadi ini yang warna ungu moned. Warnanya asli cakep, kita copo dulu untuk stickernya ini. Biar lebih kelihatan clean ya. Wihdi, keren banget warnanya. Jadi ungunya tuh agak ungu muda gitu. Dan di bagian kameranya ini, ini kelihatan premium banget ya. Warnanya juga warna kayak ungu-ungu tapi ungu metal gitu guys, keren. Untuk di bagian samping, disini kelihatan ya. Jadi bagian belakangnya curve, bagian layarnya juga curve. Ada tombol power dan juga volume ya. Yang berarti disini fingerprint-nya ada di layar. Karena tombol power-nya ini biasa aja nih, gak ada sensor fingerprint. Untuk bagian atas ada mic, terus ada speaker. Bagian sisi sebelah sini polosan aja. Dan kalau di bawah, disini ada speaker lagi. Ada USB-C, ada mic dan juga ini ada slot ya. Jadi dia ini punya 2 mic sama punya 2 speaker juga. Sekarang kita intip dulu untuk slotnya sendiri. Nah jadi untuk slotnya sendiri, ini dual SIM tanpa ada microSD ya. Dan yuk. Lanjut, kita nyalain setup dan install beberapa aplikasi. Buat nyobain lebih lengkap sih Realme 13 Pro 5G ini. Yuk. Nah untuk desain Realme, seri angka ini selalu bisa ngasih look yang premium ya. Dimana kali ini desainnya terinspirasi gaya seni impresionis Cloud Monet. Yang terkenal dengan penggunaan warna-warna cerah dan goresan kuas yang longer ya. Nah yang warna ungu ini sih cakep banget asli. Sama ada warna satu lagi ya, emerald green. Yang ini tuh leader ya untuk desainnya. Ya overall di kelas mid-range ini bener-bener premium ya. Ditambah 120Hz curve vision display-nya. Ini nambah lagi kesan premium-nya. Dia ini punya bezel yang tipis. Terus tipenya punch hole yang secara kualitas. Ini udah mantep lah ya. Panelnya AMOLED. Ukuran layarnya di 6,7 inch. Resolusinya Full HD+. 2412 x 1080p. Pro XDR 100% p3 color gamut. Dengan peak brightness hingga 2000 nits. Dan tentu aja ini dibekali dengan in-display fingerprint. Yang untuk unlock-nya ini cepet ya. Nah lanjut buat jeruannya. Dia ini menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 2 ya. GPU-nya ini Adreno 710. RAM-nya 12GB dengan ROM 256GB. Ya sayangnya ini nggak ada slot microSD-nya ya. Untuk performanya di kelas mid-range ini kenceng. Sebagai gambaran, kalau untuk Antutu benchmark-nya. Ini dapat skor di 670 ribuan poin. Ya kalau untuk tes gaming ini aku cobain PUBG Mobile. Di Smooth Extreme. Lancar banget di 60fps. Terus dia juga punya gyroscope. So masih aman ya buat main game-game mobile. Nah yuk lanjut kita bahas yang selalu jadi nilai jual utama. Dari HP Realme seri angka yaitu di kameranya. Dimana untuk kamera utamanya dia ini 50MP Sony LYT600 OIS kamera. Dengan 8MP ultrawide dan juga ada makro kamera ya. Sedangkan untuk kamera depannya ini 32MP. Ya disini kita nggak banyak bahas hasil kameranya. Karena Realme seri angka tuh selalu punya hasil kamera yang jadi andalan. Apalagi sensornya udah terbukti oke ya. Di Realme 13 atau bahkan Realme 12+. So mau di luar ruangan ataupun di dalam ruangan sih ini hasilnya tetap bagus ya di kelas harganya. Terlebih sekarang juga ada bantuan AI lagi. Biar makin maksimal hasil fotonya. Oke jadi ini untuk hasil video dari kamera belakang. Realme 13 Pro 5G ya. Ini aku rekam di resolusi maksimalnya. Resolusi 4K 30fps. Untuk hasil dan warnanya cakep ya. Tentunya detailnya juga lebih bagus tuh. Di situ ada kadal tuh kelihatan kan ya. Cuman emang kalau di bawah jalan. Ini dia agak ada sedikit guncangan ya. Nah disini kita bisa aktifin ultra stabil ya. Jadi ini benar-benar stabil walaupun di bawah jalan atau bahkan lari sekalipun. Cuman kalau kita aktifin ultra stabilnya ini. Ini mantapnya di resolusi Full HD 60fps ya. Jadi kalau mau di resolusi 4K. Itu untuk yang statis mungkin ya. Jadi biar bukan video yang jalan. Karena 4K kan detailnya lebih bagus. Sedangkan kalau pengen dapat hasil video yang stabil. Kayak gini nih. Ini pakai resolusi Full HD. Nah menariknya untuk kamera depannya ini. Bisa ngerekam video hingga resolusi 4K 30fps ya. Jadi keren kamera depannya bisa dapat detail yang bagus. Dan warna-warna yang juga cakep ya. Cuman untuk kamera depannya ini guys. Walaupun kita ngerekam di resolusi Full HD ya. Atau kita turunin resolusinya. Dia tetap kurang stabil hasilnya. Jadi ya mending ngerekam di 4K sekalian aja. Karena ya kalau di bawah jalan. Dia agak ada sedikit guncangan gitu. Nah kalau untuk AI sendiri. Ini ada beberapa nih yang saya suka ya. Ada AI Smart Removal. Ini fotoku yang di Paris ya. Jadi belakangnya tuh rame banget. Dan orang-orangnya ini bisa diilangin guys. Yang untuk hasilnya ini asli smooth banget ya. Kayak bukan edita lah. Kayak foto aslinya. Sama ada yang baru nih. Ada AI Ultra Clarity. Jadi ini aku nemu foto di Facebook ya. Foto udah lama ya. Udah burik. Dan pake AI ini jadi bening lagi guys. Keren ya. Nah kalau untuk fiturnya sendiri. Dia punya sistem pendingin VC Cooling System. Yang ukurannya 4500 mm persegi. Buat gaming tentunya aman. Nggak takut panas. Terus dia juga udah dual stereo speaker. Ada di bagian frame bawah dan atasnya. Punya NFC juga. Dan dia udah IP65 Dash and Water Resistant. Jadi aman ya. Kalau misalnya kena percikan air dari segala arah. Untuk baterainya 5200 mAh. Nonton YouTube bisa up to 18 jam. Dan dia ini menggunakan 45 Watt Super Vogue Charge ya. Jadi nge-charge dari 0-50% dalam waktu 27 menit aja. Nah satu lagi fitur yang juga menarik. Ada air gesture-nya. Jadi misalnya lagi makan nih ya. Tangannya kotor sambil pengen nonton YouTube. Ini bisa kayak gini nih. Menarik ya. Nah untuk kesimpulan video unboxing Realme 13 Pro 5G. Ini adalah hape mid-range dari Realme. Yang dia ini punya desain yang mewah. Kameranya bagus. Speknya juga lumayan kenceng. Dan sekarang banyak juga tambahan fitur AI-nya ya. Dan seperti biasa. Realme seri angka ini selalu jadi pilihan menarik nih. Buat yang lagi cari hape mid-range di level harganya. Di mana untuk harganya sendiri guys. Ini versalnya di tanggal 25 September ini. Dengan harga Rp 5,5 jutaan. Buat yang minat. Nanti aku set link belinya ada di deskripsi video ya. Oke sekian dari Cade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Terima kasih telah menonton video.